Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 1 September 2022, selamat pagi Saudara-saudara warga GKJ Bandung yang terkasih. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Hidup Karena Percaya, didasarkan pada 2 Korintus 5 ayat 7 yang demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara yang terkasih, jika ditimbang-timbang, mungkin salah satu keputusan yang paling sulit dalam hidup banyak orang adalah keputusan untuk menikah. Menikah itu ibarat melangkah dalam 2 dunia yang serba tarik-menarik. Dimana yang satu seolah tidak bisa dengan mudah didamaikan dengan sisi yang lain, yaitu sisi ideal dan realitasnya. Lihat saja ketika 2 keluarga bertemu membicarakan rangkaian acara pernikahan. Tak jarang, masing-masing harus berdamai dengan gambaran idealnya masing-masing dan bersikap lebih realistis. Dalam hal tamu undangan misalnya, lokasi dan jam pernikahan bahkan hingga warna dress code. Semua perlu dipertimbangkan. Nah, sebagaimana pengalaman dalam hal pernikahan itu, ternyata dunia manusia memang kerap berada dalam ketegangan antara ideal dan realitas. Pertanyaannya kemudian bagaimana orang percaya memahami ketegangan diantara ideal dan realitas ini jika hal itu sulit didamaikan. Bagi saya, ini adalah tentang iman. Realitas kemanusiaan memang diliputi ketidakpastian. Karena bukankah dunia yang kita hidupi ini adalah dunia yang telah jatuh. Tetapi di dalam segala ketidakpastian itu, Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah hadir dalam realitas kemanusiaan kita. Toh ketika kita begitu terbatas, bahkan untuk menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan gambaran ideal kita atau harapan kita, kita tetap dapat mempercayai Allah. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kita terbatas untuk melihat jalan keluar dari persoalan kita. Atau kita sedang merasakan beban untuk menerima kenyataan atau realitas yang tidak berkenan di hati kita. Tetapi mempercayai Allah yang berkuasa atas kehidupan, itu akan membuat kita memiliki pengharapan. Rasul Paulus dalam segala penderitaan dan keterbatasan fisiknya pernah berkata, Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Artinya dibalik semua realitas yang hadir dalam hidup kita, kita perlu menyadari keterbatasan kita untuk memahami dan untuk melihat. Dan tetap memiliki pengharapan dan percaya bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hidup orang benar adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Kita percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, kita yang mengasihi dia. Selamat bergumul dan terus berjuang, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih bila hari ini kami kau berikan anugerah kehidupan. Kami percaya bahwa jalan-jalanmu adalah jalan damai sejahtera, berdatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami ingin terus mengikuti engkau dalam hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan. Kami mohon kekuatan. Ketika apa yang kami harapkan, kami pikirkan berbeda dengan kenyataan yang kami hadapi. Tetapi di dalam semuanya itu kami ingin terus percaya buat tanganmu yang kuat menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.